Intro Kami himbo kepada para wanita semuanya Jangan gampang minta cerai, jangan gampang minta cerai Karena minta cerai adalah bagi suami yang punya perasaan menyakitkan Karena cerai itu apa sih? Minta jauh dan minta pisah Itu menyakitkan kecuali lelakinya lelaki yang dungu yang gak punya perasaan Minta cerai ya suka-suka aja Tapi ini minta cerai itu apa? Minta cerai itu bukan sekedar aku gak mau denganmu Sudah gak mau dan minta dijauhkan Kan begitu Setelah cerai gak boleh semuanya Itulah wahai para wanita, jangan dikit minta cerai Barangkali juga ini menunjukkan bahasanya Ini kelemahan seorang wanita kalau sebentar dikit-dikit minta cerai Tapi kalau permasalahan nyeberat karena ketholiban suami gini-gini Sudah berupaya untuk diselesaikan Ternyata belum bisa Ya seorang wanita saat itu kecerdasan juga muncul lagi Yaitu apa? Jangan dungu di bawah naungan laki-laki yang dolim Maka hendaknya dia melepaskan diri ketholiban tersebut Ini adalah juga solusi Maka minta cerai atau ngajukan ke mahkamah Tentunya adalah di saat betul-betul di dolimi dan seterusnya Kemudian di sisi lain wahai para suami Hendaknya harus paham juga Kalau ada seorang wanita minta cerai Dalam segala permasalahan minta cerai itu Sebetulnya anda harus paham itu bahasa wanita yang lembut itu Sebetulnya kalimatnya minta cerai Tapi artinya bukan Karena dia tahu bahasanya cerai itu bukan di tangannya dia Sebetulnya minta cerai itu adalah bahasa yang sangat Karena sangat terbatas mungkin Karena dikuasai oleh perasaannya Sehingga bahasa wanita itu sangat terbatas Ingin menyelesaikan masalah itu caranya bagaimana Maka dia pakai bahasa cerai Jadi artinya ayo cerai saja saya itu maksudnya apa Abang perubahlah Maka laki-laki yang paham dong Hendungan bahasa wanita Bukan dituruti dengan perceraian Maksudnya kalau sudah seorang wanita minta cerai itu biasanya Kalau wanitanya baik-baik ya kita yang jelek sebagai suami Maka ayo berbenah Ayo kita menjadi santun, lembut, penuh kasih, memperhatikan dan seterusnya Seperti itu Nah kalau ternyata bang istrinya sudah dibenahi masih saja semacam itu Maka baru nanti solusi perceraian yang sesungguhnya bukan dikit-dikit juga kita turuti Akan tapi sudah melalui proses yang panjang Upaya, nasihat dan seterusnya Baru nanti anda sebagai seorang laki-laki memutuskan perceraian seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!